Intro Halo, Sobat Nimeh Dalam kesempatan kali ini kita hapus lagi Marshall Peak langsung aja Kita gas kun Mereview sedikit dari pas sebelumnya Yangka yang murka setelah Doi Mengetahui kalau dunianya Keluarganya tempat tanah lahirnya dijajah Oleh sekti free spirit Membuatnya mengerahkan Lirong dan juga Hanfei Untuk segera membantai seluruh anggota Dan juga tetua bahkan master Dari sekte free spirit Dan setelah pembantaian itu Yangkaipun juga Meminta kepada keluarganya untuk pindah Ke dunia Tongshuan dan ternyata Bukan cuma keluarga Yangkaipun saja Tapi seluruh orang-orang yang ada di tanda kelahirannya Untuk segera pindah ke dunia Tongshuan karena memang Di dunia kecil ini Yangkaipun tidak dapat Menjamin keselamatan mereka Ya karena kini portal dimensi seluruh dunia Kini telah terhubung satu sama lainnya Namun dari orang-orang yang diajak oleh Yangkaipun Yangkaipun untuk pindah ke dunia Tongshuan Ada beberapa yang tidak ingin pindah ke dunia itu Mulai dari dua orang MILF ini Hingga beberapa bangsawan Yang memang dulunya pernah berselisih dengan Yangkaipun Namun dalam perjalanan Yangkaipun membawa orang-orang dari ibu kota pusat Menuju sekte Skyfen Dimana lorong dimensi itu terbuka Yangkaipun merasakan energi yang sangat kuat Energi dari para master yang ada di Tongshuan Yang memaksa kini Yangkaipun dan juga Lirong beserta Hanfei Mengesat ke arah sumber energi asing itu Dan itu sempat membuat emaknya Yangkaipun khawatir Dengan pergerakan yang dilakukan oleh Yangkaipun Yang tiba-tiba saja melesat Namun hal itu pun ditenangkan oleh si gadis blood Yang mengatakan kalau mereka atau Yangkaipun ini Ditemani oleh dua orang master yang sangat-sangat kuat Sedangkan di tempat lain ada dua orang master yang bergerak dengan sangat cepat Dan salah satu master itu adalah iblis tua ini Doi ini ditemani oleh jenderal iblis Shu Dan mereka berdua merasakan energi yang datang melesat ke arah mereka Iblis tua itu juga merasakan energi itu terasa seperti energi manusia Dan juga kenapa energi manusia itu juga terasa tidak asing untuk dirinya Ya, hak itu pun dibenarkan oleh iblis Shu Doi mengatakan kalau ia tahu siapa yang akan datang ke tempat mereka Dan Doi pun mengatakan kalau dua tahun lalu ia sempat bertarung dan juga terluka Hmm, ya, mendengar itu membuat iblis tua itu pun tahu tentang peristiwa Dimana iblis Shu ini menyelinap ke wilayah ras manusia dan kembali dalam kondisi yang sangat menyedihkan Ya, hal itu pun dibenarkannya Hanya saja ia tidak terluka akibat manusia itu Tapi dengan iblis yang melayani manusia itu Padahal telah jelas kalau mereka adalah iblis Namun kenapa para iblis itu malah bersumpah setia kepada manusia Iblis Shu juga mengatakan kalau iblis yang melayani manusia itu sangatlah berbeda Iblis itu berasal dari iblis kuno yang melayani Tuan Great Demon God Apa? Apakah kau yakin kalau mereka berasal dari klan iblis kuno itu? Tanya Mengge ini Hmm, ya, setelah bertarung dengan mereka aku takkan salah Hmm, ya, kalau begitu aku tertarik dengan itu Karena disini iblis Meng ini tahu kalau Lirong berasal dari klan iblis kuno yang sangat istimewa Karena memiliki metode transformasi iblis yang membuat kedua iblis ini pun mengadakan suatu kesepakatan Dimana iblis Shu akan memilih Yangkai Dan untuk iblis Meng ia akan mendapatkan gadis iblis kuno itu Dan tak membutuhkan waktu lama Kini Yangkai dan juga Lirong beserta Hanfei Ini mereka pun tiba di depan para raja iblis ini Jenderal sebenarnya Yang membuat iblis Shu pun juga berujar Hei mali Indonesia Tak kusangka kita akan bertemu lagi di tempat ini Ya, kau benar Terakhir kali kau bisa kabur Tapi tidak untuk hari ini Ujar dari Yangkai Yang membuat iblis Mengge ini kesal dengan sikap arogan Yangkai Tapi disini Yangkai pun tidak peduli dengan bertanya Siapa iblis tua yang ada di sebelah iblis Shu itu? Dan ternyata iblis tua ini memperkenalkan dirinya sebagai Menggu Hmm, hahaha Gak kusangka Pantas saja Auranya tidak asing Hei, apakah kau lupa? Atau kau tidak ingat? Terakhir kali kita bertemu Aku menghancurkan klonmu Apa? Oh, ini sungguh keberuntunganku Karena hari ini kau akan mati Ujar iblis Mengge sembari menerjang ke arah Yangkai Duh! Tepat sebelum serangan itu mengenai Yangkai Disini iblis Shu pun meledakan mereka berdua Hei Mengge, bukankah kita telah saling sepakat? Kalau manusia itu adalah milikku Dan kenapa kau malah menyerangnya? Cih! Hari ini boce ini harus mati Jika kau ikut campur Maka jangan salahkan aku Lalu aku akan mengabaikan pertemanan kita Ujar iblis ini Yang membuat Yangkai pun dan juga kelompoknya Hanya heran dan juga terdiam Melihat perdebatan mereka berdua itu Namun tak lama setelahnya Kedua general iblis ini pun kembali akur Bahkan iblis Shu pun juga berujar Setelah akhir kali kita ketemu Aku bertindak gegabah Dan kali ini akan berbeda Bagus! Kalau kau terlalu banyak bicara Sekarang mari kita lanjutkan Duh! Ujar lirong yang tiba-tiba saja berada di belakang iblis Shu Dan meledakannya Melihat kekuatan lirong yang lebih kuat Daripada pertemuan mereka yang sebelumnya Membuat iblis Shu ini pun bertanya Apakah ia telah mencapai ranah seren tingkat tiga? Membuat iblis Shu ini pun tahu Kalau ini akan sangat-sangat menyulitkan Dan ia juga mulai terdesak Dan meminta bantuan kepada Mengge Untuk dapat membantunya mengalahkan lirong Tapi siapa yang sangka Di sisi lain Mengge juga tidak berkutik di hadapan Han Fei Namun ketika Mengge akan dihancurkan oleh Han Fei Dengan teknik S miliknya Disini iblis Shu pun melepaskan teknik drag Misi transformasi Yang dapat membuat mereka berdua pun kembali kabur Entah kemana Namun disini Han Fei yang ingin mengejar mereka Doi pun dihentikan oleh Yang Kai Disini Yang Kai pun juga tahu Kalau mereka tidak datang ke tempat ini Melalui portal yang muncul di Skyfen Yang berarti saat ini Di dunia kecil ini Bukan cuma satu muncul saja portal dimensi Yang terhubung dengan Tong Shua Dan setelah itu Kini Yang Kai pun kembali ke sekte Skyfen Disana Doi pun membagi kelompoknya Menjadi kecil-kecil Dan mengatur jadwal keberangkatan mereka semua Untuk nantinya masuk ke dalam Tong Shuan secara teratur Disela-sela itu semua Yang Kai pun juga dihampiri oleh si gadis blonde Yang melihat lirong dari kejauhan Yang membuat Yang Kai pun bertanya Apakah gadis blonde ini iri dengan kultivasi yang dimiliki oleh para gadis iblis itu? Hmm Apa gunanya aku iri dengan mereka? Disamping itu aku adalah seorang wanita Dan di dalam hidupku nantinya Aku harus berfokus berumah tangga Dan mulai mengurus anak Ujarnya dengan suara lirih Disini gadis blonde pun juga bertanya kepada Yang Kai Agar Yang Kai untuk berbicara jujur tentang apa yang telah ia lakukan kepada gadis-gadis pink Ya karena seingatnya Kultivasi gadis-gadis itu tidak lebih baik daripada dirinya Dan kenapa saat ini perkembangan mereka sungguh sangat luar biasa Hmm Disini Yang Kai pun hanya berujar Kalau setiap orang memiliki kesempatannya sendiri-sendiri Yang membuat si gadis blonde pun tidak puas dengan jawaban itu Tapi untuk menaikkan moodnya Disini Yang Kai pun berujar Hei nanti setelah kita sampai di dunia tongsyuan Aku akan memberikan kejutan kepada dirimu Namun di sela-sela pembicaraan itu Disini Yang Kai pun kembali merasakan aura yang sangat mengerikan Tiba-tiba saja muncul di antara mereka Yang membuat Yang Kai pun dan juga Lirong Berserta Hanfei langsung melesat ke udara Dan setibanya di langit munculah petir-petir Petir-petir merah Yang membuat kepanikan seluruh warga yang ada di bawah sana Namun untuk Yang Kai sendiri Ia tahu kalau ini adalah kekuatan seorang kultifator Yang sangat-sangat kuat Yang membuatnya bertanya Hei senior Bisakah kau menarik auramu itu Karena itu menakut-nakuti orang-orang yang ada di bawahku Hei hei Aku minta maaf Ujar seorang pria yang ada di tengah-tengah Di antara dua raja iblis Dan ternyata orang itu adalah pimpinan ras iblis Kaisar iblis ini pun berujar Kalau ia datang ke tempat ini hanya untuk berbicara dengan Yang Kai Dan meminta suatu tempat untuk dapat membahas ini Secara detail Disini Lirong dan juga Hanfei pun yang dapat merasakan kekuatan kaisar iblis Mereka pun juga berujar Agar Yang Kai berhati-hati dengan orang itu Karena kekuatannya sungguh luar biasa kuat Dan disini Yang Kai pun juga paham Kalau ia akan situasinya Karena ia merasakan Kalau kaisar iblis ini sepertinya memang benar-benar datang ke tempat ini Hanya untuk berbicara Sedangkan di bawah sana Kini maknya Yang Kai pun dan juga bapaknya Serta para Grandmaster dari Sekte Skyven Yang melihat kekuatan orang itu mereka pun panik Dan bertanya siapakah orang itu Hmm Disini Tetuashi pun juga berujar Kalau orang itu adalah kaisar iblis Yang merupakan salah satu master terkuat yang ada di dunia Tongxuan Dan untuk seberapa kuat orang itu Dapat dianalogikan Apakah dirinya ini Tetuashi ini Apakah ia dianggap cukup kuat Untuk mereka semua Ya tentu saja Ujar maknya Yang Kai Hmm Baiklah Jika kalian menganggap aku kuat Maka jika ada seratus orang yang memiliki kekuatan sepertiku Dan bertarung dengan kaisar iblis Maka kami seratus orang itu tetap tidak dapat mengalahkan kaisar iblis Bahkan orang itu dapat menghancurkan kami semua layaknya sekor semut Yang membuat maknya Yang Kai pun panik Doi panik melihat anak bujangnya bersama dengan orang yang sangat mengerikan seperti itu Tapi disini Tetuashi pun mengatakan untuk santui aja Karena dua gadis iblis yang bersama Yang Kai itu juga tidak kalah kuat Bahkan sungguh-sungguh kuat Maka dari itu Yang Kai pasti akan baik-baik saja Sedangkan di dalam aula sekte Disini Yang Kai pun tidak suka bertele-tele Yang Kai pun bertanya tentang apa tujuan mereka datang ke tempat dirinya Karena disini Yang Kai juga berujar Kalau tempat ini tidak menyambut mereka Yang membuat Mengge pun kesal dan ingin segera menghajar Yang Kai Tapi Doi pun lalu dihentikan oleh kaisar iblis Karena Yang Kai tidak suka bahasa basi Disini kaisar iblis pun langsung berujar Kalau dirinya memiliki empat jenderal iblis Dan mereka semua berada di ranah sign 33 Yang artinya jika tanah suci dan juga holy master bertarung dengan mereka Pasti akan menimbulkan suatu efek yang sangat merugikan Dan karena bawahannya ini telah menyinggung Yang Kai Ia meminta kepada bawahannya untuk segera meminta maaf kepada Yang Kai Setelah memaksa para bawahannya untuk meminta maaf kepada Yang Kai Disini kaisar iblis pun mengatakan apakah mereka saat ini bisa berteman? Tidak Yang Kai pun tidak ingin melakukan hal itu Disini Yang Kai pun benci bertele-tele dan memaksa Agar kaisar iblis itu cepat-cepat memberi tahu tentang apa tujuan yang datang ke tempat ini Ya atas desakan dari Yang Kai disini kaisar iblis pun to the point Toi bertanya apakah Yang Kai benar-benar penerus dari Tuan Great Demon Guard Namun sebelum Yang Kai menjawabnya Disini kaisar iblis pun berujar Kalau Yang Kai tidak perlu berkata apa-apa Karena ia telah tahu itu semua Dan hal itu pun dapat dibuktikan dengan adanya Lirong dan juga Hanfei Yang setelah bersumpah setia kepada Yang Kai Karena ia tahu dua gadis iblis itu merupakan iblis dari klan kuno yang memang selalu melayani Tuan Great Demon Guard Kaisar iblis ini juga mengatakan kalau dirinya tahu dari buku-buku kuno tentang kenapa Tuan Great Demon Guard menyegal para iblis kuno itu Ya karena untuk persiapan jika-jika terjadi suatu perang atau suatu bencana Yang memang tidak dijelaskan secara detail Disini kaisar iblis pun juga bertanya kepada Yang Kai apakah Yang Kai memiliki mythic tomb Hmm apakah yang dimaksud itu adalah buku hitam ini Karena aku tahu dan aku menyebutnya hanya sebagai buku hitam saja Hmm ya anda benar Tuan Holy Master Sejujurnya daratan iblis ini seharusnya telah dapat anda ambil alih Karena anda adalah penerus dari Tuan Great Demon Guard Karena daratan ini sejatinya dibentuk oleh Tuan Great Demon Guard Tapi aku harap kau tidak melakukannya Karena saat ini mau bagaimanapun kau adalah manusia dan bukanlah ras iblis Tapi ya sudahlah aku bersumpah atas nama Tuan Great Demon Guard Aku tidak akan membuat kerugian untuk dirimu Dan aku tidak ingin memperlakukanmu sebagai musuh Dengan begitu apakah kita bisa menjadi teman? Ujar kaisar iblis Hmm tidak Tapi setidaknya kita bukanlah musuh Ujar dari Yang Kai Dan setelahnya kaisar iblis pun pergi begitu saja Dan karena masalah ini telah usai Kini saatnya proses perpindahan orang-orang dari dinasti Great Han ini menuju dunia Tongshuan Dan itu semua dipimpin oleh Han Fei Sedangkan untuk Yang Kai sendiri Doi pun meminta kepada tetua Xi Untuk melaporkan semua ini kepada tetua agung di Tanah Suci Karena Yang Kai akan membawa mereka semua banyak orang Untuk dapat ditempatkan di salah satu wilayah yang ada di Tanah Suci Dan kini satu persatu Orang-orang itu pun mulai muncul ke dunia Tongshuan Dan mereka pun juga merasakan kalau energi di dunia ini memang sungguh berbeda Dan tak terkecuali oleh si gadis Blon ini Ia sengaya memotong antrian hanya untuk lebih cepat mendapatkan hadiah Yang dijanjikan oleh Yang Kai Benarnya Yang Kai pun hanya bercanda Tapi untuk menutupi kesalahannya Disini Yang Kai pun memegang pundak dari gadis Blon Dan ia juga berujar Rasakanlah Aku telah menghabiskan banyak energiku Hanya untuk membantumu untuk naik level Sekarang kau dapat rasakan kekuatan yang meluap-luap itu Hmm ya kau benar Tiba-tiba saja energi di dalam tubuhku seolah-olah bergejolak Hmm ya sekarang kau silahkan pergi mencari suatu tempat untuk dapat melakukan kultivasi Dan ketika ia mencari tempat Ia melihat murid-murid sedang melakukan penerobosan secara massal Yang artinya ini bukanlah energi milik Yang Kai Tapi memang energi dunia ini yang begitu kuat Yang artinya Doi telah dikibuli oleh Yang Kai Dan tak lama setelahnya Kini Tetuashi pun kembali menemui Yang Kai Doi melaporkan kalau saat ini ada sekelompok orang yang datang ke tempat mereka Dan mereka berada di ranah fight Dan begitu Yang Kai memeriksanya Ternyata orang-orang itu adalah orang-orang rombongan dari sekte istana naga Dan begitu melihat Yang Kai di depannya Disini Suyun pun langsung menghampiri Yang Kai dan memberikan salam Dan itu pun membuat master dari sekte istana naga bertanya tentang siapakah mereka ini Dan kualifikasi apa yang dimiliki oleh orang itu Hingga membuat Kaisar Naga memanggil bocah itu sebagai senior Eh, mendengar itu membuat Suyun pun panik Doi pun meminta kepada master sekte untuk tidak berkata kasar kepada Yang Kai Karena Yang Kai adalah orang yang telah membantu dirinya berkembang Namun ketika salah satu tetua dari Kaisar Naga melihat ada tetua Shi Mereka pun cukup terkejut dan baru sadar Sepertinya ini adalah rombongan dari tanah suci Namun kampretnya disini malah tetua Shi lah yang tidak tahu siapa mereka Hingga membuat tetua itu pun berujar Kalau mereka pernah datang ke tanah suci Untuk meminta jasa pemurnian pil beberapa waktu lalu Yang membuat Yang Kai pun yang mendengar itu ia berujar Oh, lain kali kalau kalian membutuhkan jasa pemurnian pil Maka kalian bisa langsung naik aja ke atas Dan katakan kepada diriku Dengan begitu kalian tidak perlu antri panjang lagi Dan tentu saja hal itu membuat para tetua itu pun bingung Tentang siapakah bocah songgong ini Dan begitu tetua Shi memperkenalkan kalau bocah ini adalah holy master Membuat master tua itu pun langsung keringat dingin Dan langsung meminta maaf kepada Yang Kai Yang telah berkata tidak sopan di awal pertemuan mereka Namun disini Yang Kai pun santuy aja dan bodoh amat Karena baginya temannya Sun Yu maka itu adalah temannya juga Hei, temannya kaisar naga? Disini Yang Kai pun juga bertanya tentang apa yang dilakukan oleh istana naga di tempat ini Ya disini Sun Yu mengatakan kalau dirinya kan awalnya diminta oleh Yang Kai untuk menyelidiki lorong dimensi tempat keberadaan ibu kota pusat Dan begitu ia menemukan portal itu dan ingin mengamankannya Ternyata ia malah bertemu dengan Yang Kai di tempat ini Hohoho, mendengar itu disini Yang Kai pun mengapresiasi usaha yang telah dilakukan oleh istana naga Yang membuat Yang Kai pun menganggap istana naga sebagai relasi dari tanah suci Namun disela-sela migrasi itu disini Master sekte itu yang melihat Gadis Pink itu Depak tua itu pun mengira kalau Gadis Gadis Pink itu berasal dari Pavilion Roh Kembar Yang merupakan salah satu sekte besar yang ada di Tong Shuan Hanya saja terjadilah suatu peristiwa yang menyebabkan warisan inti dari sekte mereka telah menghilang Yang membuat sekte mereka kini mengalami suatu kemunduran Dan itu pun berlaku sama dengan si istana naga Hanya saja mereka cukup beruntung karena kini kaisar naga telah kembali muncul Dan itu adalah Sun Yu Hei, disini orang-orang dari istana naga ternyata mereka belum tahu Kalau kaisar naga sesungguhnya adalah Yang Kai Hmm, disini Mai yang tertarik dengan pembicaraan mereka Ia bertanya seperti apakah Pavilion Roh Kembar itu? Hmm, Pavilion Roh Kembar itu merupakan sekte khusus yang hanya menerima murid-murid kembar Yang memiliki kultivasi khusus pula Namun mereka pun mengalami suatu kemunduran ketika mereka kehilangan warisan dari sekte mereka Dan ketika Pak Tua itu menyebutkan nama warisan itu Membuat Mai dan juga Jau'er pun berbisik-bisik Dan meyakinkan kalau ternyata warisan yang telah menghilang itu Ternyata telah ditemukan dan juga dimurnikan oleh mereka berdua Yang membuat Pak Tua itu pun cukup terkejut Ketika ia mendengar itu semua Dan ia ingin segera melaporkan hal itu kepada pimpinan dari sekte Pavilion Roh Kembar Namun disini Yankai pun meminta agar dua gadis pink itu untuk kembali ke Tanah Suci terlebih dahulu Sebelum mereka pergi ke Pak Valium Roh Kembar Yang membuat Pak Tua itu pun paham Kalau Yankai ini berusaha untuk melindungi gadis-gadis pink itu Karena jika Pak Valium Roh Kembar ingin membawa dua gadis pink ini Maka mereka secara tidak langsung paham Dan juga tahu kalau kalian berdua ini berada di bawah pelindungan dari Tanah Suci Dalam kata lain jika Pak Valium Roh Kembar berani macam-macam Maka mereka akan berperang dan juga akan menghadapi Tanah Suci dan juga Holy Master Dan setibanya mereka di Tanah Suci Disini Tetua Agung pun menyambut mereka Disini Doi pun juga tahu tentang apa yang harusnya lakukan Berkat informasi yang telah diberikan oleh Tetua Shi beberapa bulan sebelumnya Dan Pak Tua ini juga telah menyiapkan suatu area di sekitaran Kuil Roh Tempur Untuk dapat dihuni oleh orang-orang dari dunia asalnya Yankai Dan sebelum Yankai melepaskan mereka disini Yankai pun meminta kepada para Tetua Sekte Dan juga Tetua keluarga bangsawan untuk berhati-hati Dan jangan pernah membiarkan anggota keluarga mereka Ataupun murid mereka untuk mendekati portal dimensi yang ada di dekat sini Karena portal itu menunjuk ke arah Star Kai Dan itu sungguh-sungguh berbahaya Dan jika mereka masuk ke dalam sana mereka dapat dipastikan mati Karena yang dapat bertahan di tempat Star Kai hanyalah mereka Para Master yang ada di ranah Sain tingkat 3 Dan 10 hari kemudian Yankai pun pergi menemui Grand Master Disana sembari minum teh poci Grand Master Tua pun juga bertanya tentang leluhur dari Sekte Skyheaven Apakah beliau ada di dunia ini? Iya hal itu pun dibenarkan oleh Yankai Dan Pak Tua itu pun meminta agar Yankai menunjuk seorang-seorang Untuk dapat membawa dirinya pergi menemui leluhur itu Tapi alih-alih menunjuk orang asing disini Yankai pun akan membawa mereka bersama dengan dirinya Kenapa mereka? Iya karena disini Yankai akan mengajak Sumu Yang merupakan Master dari Sekte Skyheaven saat ini Dan beberapa hari kemudian mereka bertiga pun tiba di Sekte Suaringheaven Di tempat itu mereka pun lalu disambut oleh Milf putih ini yang berujar Hei bocah kampret Asal kau tahu di Sekte ini hanya kau lah yang bisa pergi dan pulang seenak jidatnya Hanya kau lah satu-satunya yang selalu pergi dan juga kembali secara misterius Hujar Milf ini sembari mengeplak kepalanya Yankai Milf ini juga berujar jika hal itu dilakukan oleh tiga orang batang itu Maka dirinya pasti akan menonjok gigi mereka Namun untuk kedua orang yang kau bawa itu siapa? Mereka ini adalah Grandmaster Skyheaven Dan juga yang satunya adalah Juniorku di Skyheaven Oh jadi ini adalah Sekte yang dibuat oleh leluhur di dunia kecil itu ya? Salam kepada senior hujar dua orang itu Dan setelahnya mereka pun datang menyapai leluhur mereka Disini leluhur pun yang melihat penerus dari Sekte Skyheaven Yang ia bangun beberapa ratus tahun lalu itu Dan masih dapat tumbuh dan juga bertahan hingga detik ini Membuatnya pun sedikit menyesal Dan jika ia tahu kalau Sekte Skyheaven dapat bertahan hingga detik ini Seharusnya aku meninggalkan salah satu teknik rahasia Teknik rahasia tingkat tinggi di tempat itu Karena awalnya aku membangun Sekte itu hanya untuk iseng-iseng luang Sementara Yangkai meninggalkan Sumu dan juga Grandmaster bersama leluhur dari Sekte Swaringheaven Disini Yangkai pun pergi bersama senior-seniornya menuju suatu gua Dimana di dalam gua itu terdapat tengkorak yang telah diikat dan juga dirantai Melihat sepertinya Yangkai tahu tentang banyak tentang tengkorak ini Membuat mereka pun bertanya tentang apa yang diketahui oleh Yangkai Disini Yangkai pun menjelaskan kalau ini adalah ras tengkorak Bukan seorang kultifator yang telah tewas Namun melihat tengkorak itu sepertinya mulai tumbuh dan juga mengalirkan ki di tubuhnya Membuat Chanian pun meminta kepada rekannya untuk segera memanggil leluhur Dan tak lama setelahnya leluhur pun datang dan Doi bertanya tentang apa yang diketahui oleh Yangkai Tentang tengkorak itu Disini Yangkai pun mengatakan kalau dirinya tidak tahu banyak Hanya saja yang ia tahu Cara membunuhnya dengan cara dibakar sampai habis ke tulang belulangnya Dan jika tidak mereka dapat terus bangkit kembali atau beregenerasi Dengan menggunakan truki miliknya disini Yangkai pun membakar ras tengkorak itu perlahan-lahan Hingga benar-benar habis menjadi abu Yangkai pun juga berujar kalau ras tengkorak ini berbeda dengan ras lainnya Dan ini sungguh berbahaya Lantas jika mereka bertemu dengan ras tengkorak Maka segera laporkan dan bertarung secara bersama-sama Dan dua hari kemudian Yangkai pun kembali ke Tanah Suci Dan disana tetua agung pun melaporkan kepada Yangkai Kalau kini mereka pun mendapatkan tamu-tamu dari orang-orang teri Pavalium Roh Kembar Oh mendengar itu disini Yangkai pun paham Lantas sebelum menemui mereka Disini Yangkai pun bertemu dengan gadis pink itu Dan bertanya tentang apa keputusan yang akan mereka ambil Hmm ya semua itu terserah engkau Yangkai Ujar gadis pink ini Hmm baiklah jika kalian pergi Maka kalian juga akan mendapatkan suatu pengalaman yang sangat berharga Tak lama setelahnya Kini Yangkai pun menemui para master sekte itu Disana master sekte itu pun juga tahu Dan juga merasakan kekuatan dari warisan sekte milik mereka Disini Yangkai pun juga tidak akan melepaskan mereka begitu saja Para ciwi-ciwi itu Disini Yangkai pun bertanya tentang apa yang akan diterima oleh para gadis-gadis kembar itu Di tempat Pavalium Roh Kembar Dan juga bagaimana perilaku yang akan diterima oleh para gadis-gadis itu Dan setelah memastikan semuanya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yangkai Barulah Yangkai dapat membiarkan dua gadis pergi ini pergi dengan tenang Setelah melepaskan dua gadis pink itu ke Pavalium Roh Kembar Kini Yangkai pun memutuskan untuk menyebut Suyan di sekte S Namun dalam perjalanan Yangkai melintasi suatu kota Dimana saat ini di kota itu sungguh-sungguh chaos Karena kemunculan Ras Tengkorak Dan selesailah alut cerita dari Marshall Fik kita disini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dimana di part selanjutnya akan membahas pertarungan Yangkai dan juga Ras Tengkorak Dan juga jatuhnya kuil roh air ke tangan para musuh Serta penyelamatan Ibis Tua yang merupakan pelayan Yangkai Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye